Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Gas Station Simulator. Ya, di episode kemarin, kita sudah meng-upgrade Gas Station kita dan membuka tempat pembersihan mobil atau tempat cuci mobil. Dan sekarang, gue mau menunjukkan hasil grinding gue selama ini. Oke, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri, duit gue ada 19.400 dolar. Dan kalau kalian lihat di sini, Gas Station gue udah level 4. Belum bisa di-upgrade lagi karena harus nelesain objektif. Workshop gue level 3. Warehouse gue level 3 juga. Car wash gue yang kemarin baru aja kita beli. Udah level 3 juga. Perbedaannya apa sih? Nah, kalau gue nggak salah, di Gas Station level 4 tuh, fuel pump-nya ada 3 guys. Nah, di sini ada 3 tuh, ada 3 customer menunggu. Iya, mbak. Sama ya, selamat datang di rest area ku. Oke, kita isi bensin dulu. Seperti yang kalian lihat juga, di sini ini ada tempat untuk naruh topi. Cuman gue belum beli topi-nya karena diborong guys. Diborong peralatan gue sama stock-stock gue ini pada abis semua guys. Alkohol udah mau abis. Ini car care nih ya, tempat ini yang apa sih buat mobil. Abis coy, diborong. Es krim juga, wah lumayan. Banyak yang beli. Ini ada koran-koran juga. Ini kacamata udah abis. Ini yang ini karena cemata. Yang ini yang topi. Nah, lo lagi ngantri. Bentar guys, lagi ngantri. Oke, selamat datang di rest area mart ya. Nah, seperti yang kalian lihat di kanan, objektif gue udah selesai. Kayak ngasih ngisi bensin, customer service, dan segala macem ya. Itu banyak banget yang gue lakukan tuh. Dan duit gue sekarang emang gue tabung-tabungin juga sih. Nah, ini satu kali lagi kita bisa dapet-dapetin tip, dan kita selesai nih. Nah, taksini kita komplit. Upgrade gestation ke level 5. Oke, udah ya. Tinggal kita upgrade ke level 5 nih guys. Nah, seperti kalian lihat juga, disini warehouse tuh gue upgrade. Eh, bukan warehouse ini namanya garage. Garage-nya itu workshop ya. Workshop ya, ini workshop namanya. Workshop-nya gue upgrade. Disini kita bisa mendapatkan... Oh, ini banyak abis dong. Waduh, pada abis semua ya. Nah, kita kalau ngebuka workshop tuh ngebuka bagian yang ini nih guys. Nanti kalau di-upgrade ini. Car, battery, atau aki. Ini aki motor. Eh, aki motor. Aki mobil. Ini aki mobil. Terus disini ollie guys. Jadi, kita bisa ganti ollie para pengunjung rest area kita guys. Selanjutnya di car wash gue, gue nge-trau tahu ya perbedaannya di car wash ini apa kalau di-upgrade dan di-upgrade tuh apa ya perbedaannya. Tapi setahu gue guys, katanya kalau udah level berapa ya, level 4 atau level 5 ya. Mesinnya bisa, apa, car washnya bisa otomatis guys. Cuman nanti kita lihat ya guys ya. Gue penasaran juga apakah bener bisa otomatis kita ngebersihin mobilnya. Ini kalau kayak gini kan agak lama ya. Gue harus muter-muter. Nyari tempat yang kotornya. Udah kayak ini guys. Gue kayak power wash simulator nih. Waduh, tapi lebih enak kan main power wash simulator lah. Ya iyalah, kan ini cuman side quest atau game lain gitu guys. Nah, di warehouse juga gue upgrade. Nggak ya, itu kalau nggak salah nambahin rak-raknya kayak gini ya, yang besi-besi ini. Jadi, kita bisa menyimpan produk-produk yang mau kita jual itu lebih banyak guys. Mantep nggak? Oke, disini gue mau restock dulu ya. Atau ngisi barang-barang yang ada di rest area mark kita. Karena gue takutnya kalau misalkan gue upgrade gestation gue, gue nggak ada duit guys buat ngestock-ngestock lagi nih. Nanti malah bangkrut. Bisa sih kalau minjam duit. Oke, langsung aja kita beli ya. Pokoknya kalau gue, strateginya adalah kita beli aja dulu kebutuhan untuk rest area mark kita atau rest area workshop ataupun itulah. Pokoknya buat rest area kita, kita beli. Soal bensin. Produk, kita beli yang murah aja ya guys. Yang warna hijau karena, yelah yang warna hijau yang murah kan. Nanti kita jualnya pas lagi mahal. Itulah bagaimana cara kita mendapatkan cuan. Biar auto cuan-cuan gaming guys. Ini sama tabako ya. Ini roko-roko guys. Ah ya, samsurna ya, samsurna. Ini, ini es krim, ini es krim nih. Siapa yang disini suka es krim? Gue sih sukanya es krim coklat ya. Wah ini ada es krim buah guys. Wah enak tuh. Ini karpat. Nah, karpat ini kayaknya butuh banyak karena masih kosong di inian kita ya. Ini koran. Koran kayaknya gak butuh. Topi nanti, topi. Kita beli yang hijau aja dulu ya. Kalau kacamata, hmm kacamata. Ini kacamata yang, yang ini aja dulu ya. Kita lihat. Apakah warehouse gue cukup? Wah kayaknya enggak ya. Wah kelebihan barang guys. Kita ilangin di minuman aja dulu kali ya. Minuman ini nih. Apa? Ini kita ilangin dulu. Nah ini harusnya udah cukup. Coba order. Nah, udah bisa. Sekali lanjutnya, karpat. Eh, bukan. Bukan kar itu. Tadi kalau gak salah, ban abis ya. Ini kita beli banyak. Kita beli 50 kali ya. Karena harganya lagi hijau coy. Kalian lihat ya. Tuh. Harganya lagi di harga di bawah normal. Kita gas aja lah. Pada 40. Oke guys. Ini lagi murah tuh. Harganya lagi murah kita borong ya. Kita borong pas harga lagi murah. Lalu kita jual di harga yang lagi mahal. Nah, seperti kayak konsep trading. Pada trading-trading uang guys. Trading saham dan segala macem. Eh, ini apa sih? Tintin mulu udah. Oh, ada yang feel. Aduh. Gak bisa gak sih gak muat. Iya, iya pak. Sabar ya, sabar ya. Sabar ya ampun. Pada gak sabaran dah. Iya mbak, iya maaf ya. Mohon maaf menunggu lama. Karena disini pekerja gue lagi ada yang lagi istirahat. Ada yang pulang kampung. Karena lagi puasa mbak. Ini libur tiga hari ada yang pulang kampung mbak. Iya mbak ya maksudnya mbak. Ya ampun nih berisik banget. Gue siram juga nih lu pada ya. Pada berisik banget. Nah, udah tuh. Oke. Ada di garage juga. Ini ada supply juga. Tuh guys. Duit kita cuman buat restock bareng. Tinggal Rp. 14.000. Masih banyak sih. Tapi gue gak tau nih. Gue cukup gak buat upgrade gitu. Kayaknya cukup gak sih? Harusnya cukup lah ya. Oke, selamat masuk pak. Eh, selamat masuk. Selamat datang. Silahkan masuk. Kok selamat masuk sih? Aneh-aneh aja. Ya ampun. Nah, iya. Selamat datang ya. Terima kasih sudah mengantarkan barangku. Ini barang untuk gue jual lagi. Gue jadi apa? Reseller ya. Jadi reseller guys. Bisnis, bisnis, bisnis. Auto cuan-cuan gaming guys. Sekarang kita isi dulu bagian sini. Nah, kan. Wah, jadi rapi guys kelihatannya guys. Tuh. Ada barang-barang yang bisa kita pajang di sini. Ya, walaupun kalau mau ngisi ini mahal ya. Kok ada suara jengjat-jengjat apa tuh? Hah? Ada lagu coy. I don't know. Kita suruh kerja aja gak sih nih yang lagi gak ngapa-ngapain? Si Andrew. Andrew. Oh, kita gaji dulu. Andrew suruh kerja apa ya? Oh, dia biasanya ngisi bensin. Oke. Ricardo ini biasanya juga dia ngebaturin mobil dia kalau gak salah. Oke. Alkohol udah semua ya. Eskrim, eskrim. Nah, eskrim kita isi lagi. Oke, minuman, minuman. Cuman ada ini doang minumannya. Kertas, eh, kertas. Koran, koran. Ah, udah-udah. Oh, snack, snack, snack. Nah, ini ada chips way. Ini chip way. Oke, kita isi semuanya. Kalau alkohol udah habis. Ini lah, nih. Cuman satu. Nyari kacamata. Ada, ada, ada. Ini kacamata. Eh, silahkan dirilihat dulu. Udah restock itu. Nah, topi. Wah, topi cuman satu ya ternyata. Ini berarti bisa... Berapa ya? Ternyata hantunya ya? Hantunya... Ngasih lagu, cuy. Gue baru tau loh. Oke. Nah, ini rokok. Kita restore lagi. Warehouse kita nggak bisa nampung banyak ya. Jadi, kalau mau beli harus berkali-kali gitu. Kita upgrade dulu lah ya. Kita upgrade dulu. Baru nanti warehouse kita upgrade. Biar nanti stoknya bisa kita isi terus gitu. Lebih banyak gitu ya. Jadi, di warehouse itu bisa nyimpen banyak barang. Nah, ini kita car battery. Kayaknya ada ya? Ada nggak sih gue car battery? Oh, nggak. Gue nggak beli. Soalnya tadi kayaknya masih banyak ya. Eh, belum. Belum gue pindahin ke warehouse. Tuh orangnya lagi di situ tuh. Ya ampun. Ini dari Koyoto Paul loh. Iya, iya. Mohon maaf ya. Sudah menunggu lama. Saya tadi habis restock dulu barang di etalase. Etalase nomor berapa ya? Setelase nomor 1. Nggak, iya, iya. Ban, aban. Nah, ban kita taruh semua aja lah ya. Apa ini kacamata? Eh, bukan kacamata. Mirror, mirror. Buat ini, An. Nah, ini kita isi lagi. Langsung 20. Ini apa? Oli. Oli, udah. Ini ban bisa nggak sih dihilangin aja nih? Bekas siapa sih ini? Eh, kamu kalau abis kerja, bannya dibuang, atuh. Parah banget deh, guys. Nggak ngebersihin. Ini banyak oli yang nggak bisa dibersihin ya? Bisa, guys. Emang mungkin gara-gara tempat ini kan mobil ya. Jadi, kalau kotor ada oli segala macem. Jadi, ya wajar aja nggak sih ya? Oke, sepertinya kita udah semua restock. Dan duit kita ada Rp15.000. Ya, harusnya nanti kembali lagi ke Rp20.000 ya. Kita upgrade dulu. Yes, station kita ke level 5. Let's go. Station level 5. Jadi, semakin luas lagi. Nah, ini ada bagian belakangnya lagi nih. Harus dipindah-pindahin lagi nih gue. Waduh. Oke. Terus ada bagian lagi. Mana yang lebih meluas? Nggak ada ya. Nggak ada yang luas banget ya. Ini kamar mandi. Nggak ada yang spesial ya? Oh, nggak ada. Mungkin harus di-upgrade dulu kali ya. Dibuka dulu kali ya. Nah, coba kita upgrade dulu lagi yang lain. Workshop. Level gestation 5. You have rest. Oh, dia udah maksimal. Coba workshop. Workshop kita bisa beli Rp850. Cepatkan bayar. Apa? Sparkplock. Oh, sparkplock itu kalau nggak salah. Ini ya, buat nyalain mobil gitu loh. Biar mobil bisa berjalan. Ini butuh berapa? Rp1.100. Eh, Rp1.000 dolar cuy. Cepatkan bayar. Wow. Ada dua workshop kita guys. Bengkel kita ada dua cuy. Oh my god. GG Gaming nggak guys. Coba warehouse. 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 Warehouse nih penting nih. Warehouse. Nambahin kapasitas gitu ya. Nggak kelihatan bedanya sih. Kita emang kayak gitu. Eh, I don't know lah. Kita upgrade lagi. 800. Wah, murah banget. Kayaknya yang mahal ini deh. Setau gue kalau waktu gue liat di Bang Winda kayaknya. Yang mahal tuh dekorasi deh. Tapi, pokoknya yang dasar-dasar untuk bisnis kita guys. Gestation, workshop, warehouse itu harus diutamakan dulu. Karena ini adalah sumber cuan kita guys ya. Baru dekorasi ya kan. Nah, ini level up lagi. Oh, ini kalau level up selalu nge-level up yang bagian ini ya. Gue nggak tau lah. Nah, nanti kita liat aja lah ya. Berapa nih? Waduh, 12 ribu guys. Duit gue kurang cuy. Tadi mahal juga ternyata karwas ya. Berapa dah tadi? Duit gue langsung 3 ribu cuy. Oh my god. Terus, kamar mandi kita bisa beli 300 dolar. Coba beli dah. Beli lagi 300 mah. Murah guys. 300 dolar mah. Murah. Ini udah maksimal 2. Terus. Ini cuma 1. Oke. Dekorasi. Nah, ini dekorasi yang mahal guys. 50. Yang ini 50. Yang lainnya... Wah, ada yang jutaan. Mungkin ada beberapa yang murah. Nah, ini yang interaktif nih juga. Yang mahal nih. Wah, 1200. Lumayan murah sih. Oke. Yang paling mahal ternyata ini ya, guys. Ya. Yang paling mahal ini loh. Oke, kita coba angkat telepon dulu dari paman kita ya. Halo, paman. Angkat telepon. Kita dipuji sama paman kita ya. Katanya, wah kamu memanage, membisniskan rest area ini dengan baik gitu. Jadi, paman kita nagih kita uang yang kita pinjam guys. Oh my god. Apakah level 4 jadi makin cepet gue membersihinnya? Oh iya, cepet cuy. Langsung dapet duit kita guys. Oh my god. Kita kebelakangin dulu. Soalnya gue gak enak gitu ngeliatnya guys. Kayak ada yang ganggu gitu. Ada tempat yang kosong gitu. Kita gak bisa ngebiarin tempat kosong gini guys. Oke, disini duit gue ada 5200. Tetapi, menurut gue, kalau ada duit banyak itu sebagai bisnis kali ya. Kalau lagi ada duit, kat kayaknya kita mendingan investasi lagi gak sih? Kita beli sesuatu yang bisa membuat kita kaya lagi guys. Soalnya, paman kita bilang santai aja. Gak usah buru-buru bayar hutangnya. Yaudah kita santai dulu gak sih? Kita bayar hutangnya nanti aja gak sih? Ya gak sih? Harusnya kayak gitu gak sih? Harusnya kita bayar gak guys? Nah, disini alkohol sama karker. Biasanya berarti ini adalah tempat dimana bapak-bapak atau seorang pria berada. Mari kita disini kasih rokok ya. Tempat botong rokok. Kita taruh sini deh. Kita potong gitu gak sih? Aneh bet dah. Enggak deh. Yaudah disini aja udah bener. Nah, yaudah lah. Itu aneh banget guys. Bentar. Kita iniin dulu deh ya. Oh, enggak-enggak. Ini tempat jualan rokok kita pindahinnya tuh kesini. Mana ya? Ah, sini. Ya, ya. Deket kasir. Biasanya kan kalau di Indo-Maret. Eh, Indo-April tuh rokoknya emang deket disitu guys. Deket kasirnya ya. Jadi, tukang kasirnya ngambil gitu. Terus, apalagi ya. Biasanya yang pria-pria suka gitu kan. Koran, koran. Nah, mungkin bapak-bapak nih suka baca koran kan. Kita ambil dulu bagian sini. Nah, kita kumpulin disini. Bagian sini. Nah, ini ada jualan mainan gak sih? Nanti anak-anak kalau ada jualan mainan kita. Kalau untuk anak-anak. Secara manajemen. Aduh, manajemen. Secara ini ya. Secara bisnis kayaknya ditaruh di deket depan sini. Biasanya kan kalau di Indo-Maret ada mainan gitu guys. Di bagian depannya biar enak gitu dilihatnya. Biar anak-anak pada beli. Karena lama nganteri kan. Anak-anak gak sabar. Terus habisnya beli mainan yang ada di depan kasir. Halo, bu. Ya, silahkan ya mengantri ya. Eh, gak ada yang ini nih ya. Ternyata. Waduh, si Maria. Maria. Maria lagi istirahat ya guys ya. Apa ini? Wall repaint. Order paint track to come and refresh your station paint. Wah, 500 ribu guys. Oh my god. Kita ini dulu dah. Garbage dulu dah. Nanti aja lah ya itu mah. Kalau menurut gue guys. Es krim kayaknya tuh ditaruh. Bener nih. Es krim menurut gue ini taruhnya di sini. Karena, apa ya. Gue lihat di Indomaret kayaknya juga kayak gitu. Dia taruh deket pintu. Mungkin biar langsung kelihatan kali ya. Atau deket-deket kasir. Biar jadi kayak dia langsung beli terus. Es krimnya bisa langsung dikasih. Ini gimana dah kok? Gak mau. Agak aneh. Oh minuman-minuman juga kayaknya sebelah sini. Ini newspaper ini kayaknya kita pindahin. Ke deket sini juga aja udah. Nah. Ini kayaknya pojokan kali ya. Ini pojok. Taruh di pojok. Cep tau bapak-bapak atau kakek-kakek gitu kan. Mau baca koran bisa. Nah ini kacamata juga. Kita kayaknya taruh di bagian sini aja deh. Walaupun agak random. Tiba-tiba mau baca koran. Tiba-tiba ada kacamata hitam di sini ya. Tapi. Ya menurut gue gak apa-apa lah ya. Kita taruh aja dulu. Nah. Jadi lumayan bagus. Lebih tertata aja. Terus ini. Ini kayaknya biasanya taruh di deket kasir deh. Biar kayak apa ya. Nah taruh sini nih. Merah. Kenapa merah? Kenapa merah? Oh bagian ini aja. Sabar. Bisa gak sih kekenan lagi. Kenapa merah dah? Kenapa merah nih? Taruh sini kali ya. Gue pengennya mepet di tiang gitu loh. Nah yaudah lah. Taruh sini lah. Gak bisa. Nah taruh sini lah. Ya udah. Tapi ini kita taruh lagi ya. Lupain. Nah udah lah. Kayak gitu aja. Minuman biasanya emang deket sama es krim sih. Jadi udah bener kayaknya. Minuman agak kita geser lagi. Biar. Ada tempat. Lebih gitu. Nanti kita bisa lebih naruh banyak barang lagi. Atau. Rak lah. Ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Ya bahasa Indonesia nya rak. Nah. Itu dempet-dempetin aja. Snack. Snack itu kayaknya lebih enakan tuh. Taruhnya itu di. Tempat yang. Legaan. Nah ini kita kayaknya taruh. Bahasa kayak begini aja nih. Nah. Nah. Ini. Gila keren banget ya sih guys. Oh gak bisa. Nah taruhnya kayak gini. Buang sampah. Dulu. Karena udah bau guys. Nanti gue rating gue. Berkurang kalau kayak gitu. Ini kan ada nih. Jadi orang bisa lewat sini. Terus ke bagian sini. Nah di bagian sini. Harusnya kayaknya bisa kita kasih sesuatu kayaknya. Coba nih. Ini bisa gak? Head. Copy. Gak bisa ya. Nah ini agak. Agak gang kecil gitu ya. Berarti ini. Jangan taruh disini nih. Ngalangin. Misalnya disini gak sih bisa. Aduh. Kenapa gak bisa ya. Mungkin bagian dari kasir kali ya. Jadi gak bisa. Yowes lah. Kalau gitu. Ini kita taruhnya di deket. Tiang aja lah ya. Ini bisa gak? Gak bisa ya. Nah udah lah. Tuh deket jam tuh. Nah udah lah. Oke. Jadi lebih luas. Dan lebih rapi. Dan masih banyak tempat yang kosong. Yang bisa kita buat. Isi lagi. Ini makanan. Kita pindahin dulu. Kita pokoknya. Semuanya tuh tuh kita rapetin aja. Minumannya kosong ya. Iya. Mohon maaf ya. Lagi. Dekor. Ini apa nih? Ada duks. 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 Oh ada yang ini ya. Kayaknya yang bass ya itu ya. Oke. Mantap. Sekarang kita isi lagi. Udah keisi. Eh nggak. Iya nggak apa nggak sih. Oh iya. Ini yang bass itu loh. Even bass. Kacamata ini. Ini juga udah ya. Oke. Banyak banget yang harus kita restock nggak. Kita cuma nunggu. Kita cuma restock. Kita beli-beli bareng. Duit kita udah 8.000 lagi guys. GG Gaming nggak guys. Bisa nggak sih gue upgrade langsung nih kan. Berapa sih tadi. Butuh berapa tadi. Carwas kita. 12.000 sih. Bisa nih. Bisa ini guys. Bisa sih kata gue mah. Bisa guys. Bisa. Bisa. Paman. Aku bayar hutangnya nanti aja ya. Aku mau upgrade terlebih dahulu ke level 5. Oke oke. Nggak apa-apa. Ponakanku. Gunakan uangmu untuk mendapatkan uang lagi. Oke oke paman. Terima kasih paman. Minuman kayaknya kurang. Kita beli. Oke. Snack snack. Kayaknya. Satu lagi. Alkohol. Alkohol udah 2. Tabako. 2 lagi. Es krim bang. Cuman ada 1. Kita beli yang paling besar. Car. Car. Jarang ada yang beli sih. Nah topi. Topi. Oh ini mainan. Guys. Ada mainan cuy. Oh my god. Apa ini. Patrice. Bahan patrice itu apa sih. Bukan bahan. Kok bahan. Inian. Apa. Cooking. Cooking gitu apa sih. Baking. Bakingan. Kayak roti gitu ya berarti. Oh. Aduh. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Jangan dikasih rating jelek ya. Nah bagian sini es krim gitu. Pokoknya. Bagian sini makanan lah ya. Jangan. Jangan di. Soalnya. Di Indomaret tuh. Pasti. Ada. Tempat. Dimana kayak fokusnya itu. Untuk makanan. Untuk snack. Untuk. Mie. Mie. Domi. Mie instan. Mie instan. Pokoknya ada. Ada tempatnya. Sendir sendiri guys. Dan ini. Kita lihat lagi. Minuman. Minuman taruh sini. Temunduran dikit. Nice. Kita minuman udah ada dua. Buat makanan udah ada dua. Es krim udah ada dua. Patrice gak sih disini satu lagi. Boleh bang. Boleh. Gas ken. Bagaimana ya. Self self. Nah. Yelah jadi rapi guys. Oh ini kurang ke belakang nih. Eh udah ya. Udah mentok ya. Emang udah bisanya kayak gitu ya. Nah ini. Ini untuk. Banyak cowok-cowok gini kan. Nah ini buat. Bukan bukan cowok sih. Buat bapak-bapak nih. Rata-rata nih. Kebutuhan bapak-bapak. Oli ya kan. Alkohol. Cewek juga ada isi. Alkohol. Ya pokoknya. Banyak kan bapak-bapak lah ya. Kalo rokok. Rokok kira-kira bisa ditaruh mana. Kalo gue. Gue pengennya rokok tuh kayak ditaruh. Di tempat yang. Bakang kayak gini guys. Cuman gue kayaknya gak akan bisa buat ngisi lagi ya. Oke lah kita taruh sini aja lah ya. Gak apa-apa. Ngebug dikit gak ngaruh. Pokoknya disini bapak-bapak banget lah. Nah disini kayaknya kita bakal ke anak-anak nih ya. Kita isi mainan ya. Bagian sini. Nah ini mainan buat anak-anak. Karena biasanya kan orang kan. Ini ya apa sih. Nantri itu disini. Terus anak-anak ngeliat di sebagian sini. Wah ada mainan. Pengen beli mainan pasti. Kayak S3 Marketing guys. Nah kayak begini. Disini ada gap. Ada gap. Aduh. Waduh lah gak apa-apa lah ya. I can refill the car because here no fuel on set. Oh. Produk pengen kita beli. Cuman karena kita nunggu shelfnya dulu nih. Plushish. Plushish apa ya Plushish? Boneka ya? Ini taruh sini. Terus disini ada sesuatu. Tidak bisa kita taruh. Hmm. Apa ya kita. Kita beli yang kecilnya berarti. Oke. Taruh sini. Nice. Oh. Kurang munduran ya. Oke. Ini sudah bersih. Bukan bersih sih. Sudah selesai. Kita renovasi bagian-bagian sini. Gue pengennya tuh di bagian tengah itu ada sesuatu lagi. Cuman kayaknya agak susah. Coba bisa sih seharusnya. Gue rasa bikin bagian car care di bagian tengah sini. Jadi. Ya kalau misalkan ada yang butuh langsung itu bisa kita taruh ya. Nah ini bisa kita taruh. Agak tengah gitu. Nah bagian tengah gini. Tapi ngarahnya tuh ke belakang. Karena bocor-bocor mana mau beli oli gitu ya kan. Nah kita mundurin dikit. Segini. Bisa bisa. Nah. Sebagian-bagian gini lah. Kayak gini lah. Nah. Oke. Ini bagian masih luas. Terus ada bocah-bocah masih bisa lewat. Terus juga ini kayaknya kita bisa isi buat bagian kecil gitu. Self yang kecil. Aduh ini harusnya kita iniin dulu gak sih? Kita matiin dulu nih. Nah ini kita isi buat topi sama kacamata lagi aja kali ya. Nah. Yang kosong ini. Kan ada gap nih masih kosong. Kita isi lagi guys. Pokoknya. Kita manfaatkan segala sesuatu yang semaksimal mungkin gitu. Tempat masih ada yang kosong kita isi. Ya kita kasih rak lagi gitu kan. Kok gak bisa? Kurang mundur. Kurang mundur ya. Ah iya nih. Terus ini. Kamu duduk lakson apalah? Nah. Tuh. Gila guys. Disini masih lewat ya kan. Aturan mainan kita taruh sini kali ya. Ah udahlah. Kayak gitu juga udah bagus. Iya gak. Mainan aturan anak-anak kan bisa langsung disini ya. Tapi nanti aja lah ya. Eh itu apa itu? Klakson mu. Sabar sabar. Iya iya. Tuh guys. Gila di kiri gue banyak banget ini tugas. Iya iya sabar ya. Maaf. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Aduh ini juga ada yang ngantri. Ban kita udah habis aja loh. Ban udah habis. Aduh cermin udah habis. Apalagi nih. Coolant flute. Oh buat pendingin. Oh ini abis engine oil. Wah. Dia marah guys. Oh my god. Kita kena dislike. Wah ini kita bisa beli banyak nih guys. Peralatan-peralatannya nih. Kayaknya 5.000 gak akan cukup sih. Sabi sih bisa. Bisa bisa. Kita borong. Let's go. Restock. Oke alkohol masih ada. Kayaknya hampir semuanya. Kita harus restock gak. Baka udah. Ini udah kita order aja dulu. Nah selanjutnya. Kita order ke bagian mobil. Nah kita beli. Ban kita lagi turun. Kita lihat harganya. Wah lagi turun lagi turun. Beli 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 beli. Beli yang banyak. Beli yang banyak. Karena ban ini sangat banget dibutuhkan ya. Kita beli 50. Cuk. Pali ya. 50. Wah ada banyak. Kalau ban mah kita beli banyak aja udah. Gas ken deh. Beli 100 deh. Warehouse kita kan masih banyak. Nah udah. Sudah. Ini juga nih kita butuh nih. Gas deh. Gas deh. Oke kita beli 40 40. Cukup. Cukup 40 mah. Ini kaca juga nih. Tapi duit kita cukup gak ya. Gak cukup guys. Duit kita tidak cukup. Tidak cukup guys. Duit kita cuma 1.900. Kita harus memutar uang terlebih dahulu. Ini pada lagi istirahat. Sabar-sabar ya. Customer kita pada marah guys. Kalau gak langsung kita layanin. Kalau ngelayaninnya lama. Register aja lagi. Terus. Fuel. Fuel ada banyak. Oke. Kita pekerjakan dulu si Andrew. Oke. Disini gue sudah menata semua barang-barang gue. Dan duit gue sekarang udah balik modal. Lumayan lah pokoknya. So disini kita coba bakal bayar utang ke paman kita. Oke. Paman terima kasih sudah mau menunggu aku bayar hutangnya ya. Coba kita telepon. Tax complete. Apa ini? The Darks Bowl. Wah dapet trofi emas kita guys. Oh my god. Paman. Oh transaksi. Ini paman. Hutangku. Wah itu ada ular tuh. Oh ini paman kita coy. Yang ada di inian. Oh kita dapet ginian guys. Biar gak ada si Dennis. Bocah yang apa sih. Ngeganggu-ganggu gitu loh. Oh my god. Kita sudah resmi. Menamatkan gas station simulator. Ya kita sudah mendapatkan. Semuanya sudah kita upgrade. Tapi disini masih jelek banget ya. Tapi. Mungkin di next video. Tetap ada. Gua bakalan. Ini ya. Apa. Desain lagi. Gua perbaikin. Pokoknya gua dekorasi. Gua. Grinding terlebih dahulu. Ya. Oke guys. Mungkin videonya. Sampai disini aja dulu ya. Jangan lupa like. Comment. Share. And subscribe. My channel. Bye bye.